Di sini kita punya soal tentang pertidaksamaan polinomial. Seperti halnya pertidaksamaan kuadrat, pertama-tama kita harus menentukan dulu batas intervalnya. Untuk menentukan batas interval kita bisa menggunakan metode Horner. Tapi untuk menggunakan metode Horner, kita harus tahu dulu setiap koefisiennya. Kita lihat di sini bahwa ada x pangkat 4, x pangkat 2, dan x pangkat 0. Tapi tidak ada x pangkat 3 dan x pangkat 1. Hal ini berarti bahwa koefisiennya adalah 0. Jadi kalau kita tuliskan ulang, ini sama dengan 4x pangkat 4, tambah 0x pangkat 3, kurang 25x pangkat 2, tambah 0x, kemudian tambah 36, lebih kecil dari 0. Kemudian untuk menggunakan metode Horner, kita tuliskan kembali setiap koefisiennya. Kita peroleh 4, 0, minus 25, 0, dan 36. Perhatikan bahwa urutan koefisien ini dimulai dari yang pangkatnya tertinggi terlebih dahulu. Kemudian kita harus mencari satu nilai untuk x, yang jika kita substitusikan ke nilai x, maka akan menghasilkan sama dengan 0. Jadi kita harus cari nilai x yang 4x pangkat 4, tambah 0x pangkat 3, kurang 25x kuadrat, tambah 0x, tambah 36, ini sama dengan 0. Kita bisa coba dari x sama dengan 1. Ketika kita menggunakan 4x sama dengan 1, kita peroleh 1 pangkat 4, kali 4 sama dengan 4. Kemudian 1 pangkat 2, kali minus 25, berarti minus 25, tambah 36. Ini sama dengan 40 kurang 25, sama dengan 15, tidak sama dengan 0, berarti bukan 1. Kemudian untuk minus 1, kita lihat, karena pangkatnya genap, jadi hasilnya pasti sama. Di sini pasti 4, kemudian di sini 25, kemudian 36. Jadi hasilnya 15 juga, bukan 0. Bagaimana dengan x sama dengan minus 2? Kita peroleh minus 2 pangkat 4, itu sama dengan 16, kemudian dikali 4, sama dengan 64. Kemudian minus 2 pangkat 2 sama dengan 4, kali 25 sama dengan 100, berarti kurang 100, tambah 36. 64 tambah 36, sama dengan 100, jadi di sini sama dengan 0. Jadi untuk angka yang pertama, kita peroleh x sama dengan minus 2, ini merupakan akar untuk pertidaksamaan ini. Jadi minus 2 adalah akar pertama untuk pertidaksamaan yang diberikan dalam soal. Untuk membuktikannya, kita bisa lihat dengan menggunakan metode Horner. Pertama kita turunkan dulu 4-nya, kemudian kita kalikan, minus 2 kali 4 sama dengan minus 8, lalu kita jumlahkan. Begitu seterusnya, kalikan, jumlahkan. Minus 2 kali minus 8 sama dengan 16, terus dijumlahkan kita peroleh minus 9. Minus 2 kali minus 9 sama dengan 18, 0 tambah 18. Kemudian minus 2 kali minus, maksud saya minus 2 kali 18, sama dengan minus 36. Sehingga hasilnya kita peroleh 0. Jadi kalau akhirnya disini sama dengan 0, maka terbukti bahwa ini adalah akar dari pertidaksamaan yang diberikan. Kemudian disini kita punya koefisien. Ini adalah koefisien untuk x pangkat 3. Perhatikan bahwa awalnya pangkat tertinggi adalah 4, tapi setelah kita menemukan satu akar, pangkat tertingginya berkurang 1. Jadi disini 4x pangkat 3 kurang 8x kuadrat kurang 9x tambah 18. Ini dikalikan dengan x tambah 2. Jadi yang tadinya minus 2 berubah menjadi tambah 2, sama dengan 0. Perhatikan kenapa yang tadinya minus 2 berubah menjadi plus 2, karena ini kalau kita turunkan, kita peroleh x tambah 2 sama dengan 0, sedangkan x sama dengan minus 2. Jadi perhatikan bahwa tandanya yang tadinya minus, setelah kita ubah ke dalam bentuk seperti ini, berubah menjadi tanda tambah. Kemudian perhatikan juga bahwa ini sebenarnya sama dengan persamaan ini. Artinya disini kita sudah melakukan satu kali pemfaktoran, dan kita sudah tahu satu akarnya yaitu minus 2. Kita bisa lakukan hal yang sama untuk bagian ini. 4x pangkat 3 kurang 8x kuadrat kurang 9x tambah 18. Jadi dengan cara yang sama kita peroleh 4, minus 8, minus 9, 18. Kita pilih satu nilai, yang jika disubstitusikan dapat 0. Perhatikan bahwa disini kemungkinan 4x pangkat 3 akan menghabiskan minus 8x kuadrat. Begitu pula dengan minus 9x akan menghabiskan plus 18. Jadi kita bisa coba mulai dari angka yang kalau kita masukkan ke minus 9x akan menghabiskan 18. X yang dimaksud adalah 2. Apabila kita menggunakan X sama dengan 2, maka kita peroleh X sama dengan 2 4 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian dikurang 8 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian 9 kali 2 kemudian tambah 18. Ini sama dengan 32 kurang 32 kemudian kurang 18 tambah 18. Ini jelas hasilnya adalah 0. Jadi akar yang kedua adalah ini. X sama dengan 2. Kita bisa lakukan operasi yang sama. Kita turunkan 4. 2 kali 4 dapat 8. Minus 8 tambah 8 sama dengan 0. 2 kali 0. Minus 9 tambah 0. 2 kali minus 9. Minus 18. Ini hasilnya adalah 0. Kemudian kita peroleh 4, 0, minus 9. Jadi yang dimaksud adalah 4X kuadrat dikurang 9. Kemudian dikali dengan X. Tadinya plus jadi minus. Minus 2. Kemudian yang tadi X tambah 2. Ini sama dengan 0. Terakhir kita sisa faktorkan ini. 4X kuadrat dikurang 9. Ini bisa kita faktorkan saja langsung. Peroleh. Kita peroleh. 2X kurang 3. Kemudian 2X tambah 3. X kurang 2. X tambah 2 sama dengan 0. Jadi kita peroleh batas-batasnya adalah. 2X kurang 3 sama dengan 0. Atau. 2X tambah 3 sama dengan 0. Atau X kurang 2 sama dengan 0. Atau X tambah 2 sama dengan 0. Ini nilai X-nya sama dengan 3 per 2. Ini X-nya sama dengan minus 3 per 2. Ini X sama dengan 2. Dan ini X sama dengan minus 2. Kemudian. Kita hanya perlu menggambarkan dalam sebuah garis bilangan. Dan kita uji titik-titiknya. Jadi batas intervalnya adalah minus 2. Kemudian disini ada minus 3 per 2. Kemudian kita punya 3 per 2 di sekitar sini. Lalu disini ada 2. Jadi kita punya 5 interval. Dan kita uji titiknya masing-masing. Misalnya untuk disini kita ambil X sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0. Kita perhatikan bahwa kita peroleh 4 kali 0 pangkat 4. Kemudian dikurang 25 kali 0 pangkat 2. Kemudian ditambah 36. Ini jelas hasilnya 0. Kemudian ini sama dengan 36. Ini lebih besar dari 0. Sedangkan yang diminta adalah lebih kecil dari 0. Berarti interval ini tidak memenuhi pertidaksamaan. Kemudian bisa dilihat bahwa pangkat semua faktor ini adalah 1 yang artinya ganjil. Dan ingat bahwa ketika faktornya memiliki pangkat ganjil, maka ketika melewati titik batas ini, nilainya akan berubah. Sebagai contoh, 3 per 2 berasal dari faktor ini, yang mana pangkatnya adalah 1. Jadi ketika nilai melewati titik ini, tanda yang tadinya plus akan berubah menjadi minus. Begitu pula ketika melewati titik ini, berubah menjadi plus. Di sini menjadi minus, di sini menjadi plus. Sehingga kita bisa lihat bahwa interval yang memenuhi pertidaksamaan adalah interval ini. Tapi hati-hati, di sini pertidaksamanya tidak punya sama dengan, sehingga titik-titik batasnya tidak termasuk ke dalam impunan penyelesaian. Jadi, jika kita bisa simpulkan, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan adalah X yang lebih kecil dari 2 dan lebih besar dari 3 per 2, atau nilai X yang lebih kecil dari minus 3 per 2, tapi lebih besar dari minus 2. Sekian video pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.